Kami sore, para tersangka penyelundup 1 ton sabu asal Taiwan teragakan 36 adegan dalam rekonstruksi. Peran Ling Ming Hui yang telah tewas tertembak saat pengkerebekan digantikan petugas kepolisian. Rekonstruksi menunjukkan 4 pelaku menunggu di bibir pantai belakang Hotel Mandalika, Serang, Banten. Sedangkan sabu dibawa ke daratan gunakan perahu karet yang dikemudikan oleh para ABK Wanderlust. Kelompok yang di kapal dengan kelompok penerima barang yang di darat ini memang mereka lah orangnya. Jadi ini salah satu poin kita untuk kunci mereka supaya keterangan di pengadilan nanti bisa sesuai semua. Kamis 13 Juli lalu, polisi menggerebek jaringan pengedar sabu internasional di Dermaga Hotel Mandalika di kawasan wisata Anyar, Serang, Banten. Sabu 11 ton diamankan dalam bentuk 51 karung yang disebar ke dua mobil dan satu kamar di hotel. Penyidikan berkembang hingga para ABK kapal Wanderlust pun ditangkap polisi berkat kerjasama internasional dengan kepolisian Taiwan. Iman Santosa melaporkan untuk NET.